Intro Pelantikan Anggota Panitia Pemungutan Suara PPS dan Apel Siaga Kesiapan Pemilihan Umum Tahun 2024 Sekabupaten Sarolangun dihadiri langsung oleh Bupati Sarolangun Henry Zal. Dalam kegiatan ini turut hadir juga Dandim 0420 Sarko, Mewakili Polres Sarolangun, Kejari Sarolangun, Sekuan Sarolangun, Pemerintahan Kabak Prokopim, dan Dinas PMD. Dalam kegiatan tersebut, Ketua KPU Sarolangun mengambil sumpah janji anggota PPS terpilih serta menandatangani berita acara. Pelantikan Ketua KPU Sarolangun Muhammad Fahri mengatakan bahwa pelantikan dan pengambilan sumpah janji anggota PPS terpilih ini dilakukan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia setelah tahapan rekrutmen PPS ini sudah berakhir. Pejabat Bupati Sarolangun Henry Zal mengucapkan selamat atas dilantiknya anggota PPS terpilih sekabupaten Sarolangun. Ia berharap semoga amanah dalam melaksanakan tugas dengan baik untuk mensukseskan pemilu tahun 2024 mendatang, khususnya di Kabupaten Sarolangun. Henry Zal juga yakin bahwa orang-orang yang terpilih dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, yaitu dengan kebersamaan, bahwa dalam melaksanakan tugas, ujinya yaitu saling membangun dan saling bersinergi. Terima kasih telah menonton!